Satres Krim Polres Magetan langsung menggelar reka adegan, beberapa jam setelah menerima laporan dugaan kekerasan yang dialami Putri Bungsu Komedian Isa Bajai, Jumat sore, 19 April 2024. Polisi melakukan olah TKP di sekitar alun-alun Magetan. Banyak adegan yang diperagakan langsung oleh Isa Bajai, maupun ketiga anaknya sembari didampingi sang ibunda. Sementara untuk sosok pelaku, polisi memakai salah satu anggota sebagai modelnya. Saat ini dari rekan-rekan kita opsional di lapangan sedang bekerja. Untuk CCTV dari masjid, dari sekitaran situ, dari toko, dan tadi ada juga dari BRI di situ juga untuk kita telusuri. Jadi kawan-kawan di sini langsung bergerak sedang melakukan rekan-rekan untuk CCTV. Masih itu jadi untuk membuka lapangan seperti apa, kita ada gambaran sudah nanti dari situ. Terima kasih. Selamat menikmati.